Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini aku mau bikin lumpia goreng Ini isianya sangat berbeda Yaitu lumpia isi sayur Dan juga rasanya tak kalah dengan lumpia rebung ya Nah bagi yang penasaran gimana cara aku bikin Yuk tonton videoku hingga selesai Dan buat teman-teman yang baru pertama kali gabung Jangan lupa dukung channel aku dengan cara like, komen dan juga subscribe Serta tak lupa tekan loncengnya Tanpa kita tunggu lama-lama langsung aja kita ke cara membuat Pertama-tama masukkan 4 butir telur utuh Kemudian tambahkan garam sebanyak setengah sendok teh Lalu tambahkan juga lada bubuk Tambahkan juga setengah sendok teh kaldu bubuk atau kaldu jamur juga boleh Kemudian bisa kita aduk dengan menggunakan whisker hingga rata Nah oke teman-teman setelah tercampur rata seperti ini Kemudian akan kita masukkan cabai merah yang sudah aku potong-potong Kemudian masukkan sayuran Yaitu daun bawang Kemudian wortel Kita iris dadu terlebih dahulu ya Setelah itu kita juga akan masukkan kol Masukkan semuanya Nah setelah semua bahan masuk Kemudian akan kita aduk-aduk Hingga semua bahan dapat tercampur rata Nah oke jika sudah tercampur rata seperti ini Kemudian bisa kita sisihkan ya terlebih dahulu Kemudian di tempat lain kita siapkan teflon Kemudian bisa kita olesi menggunakan minyak tipis-tipis Lalu kita ambil secukupnya atau satu centong ya sayuran Kemudian bisa kita ratakan atau kita lebarkan dan pipihkan seperti ini ya Jangan terlalu lebar Nah jika sudah rata seperti ini Lalu tunggu hingga agak coklat atau setengah matang Baru kemudian bisa kita balik Nah jika sudah terlihat seperti ini Kemudian bisa kita balik ya Nah ini dia hasilnya Lalu kita tunggu sebentar hingga matang Jika sudah matang seperti ini Lalu bisa kita angkat Taruh pada wadah atau tempat Kemudian bisa kita lakukan Hingga semuanya selesai Nah ini adalah Ini dia sudah selesai Kemudian akan kita gulung dengan menggunakan kulit lumpia Untuk perekat atau lemnya Disini aku gunakan tepung terigu yang sudah aku camur menggunakan air Untuk kentalannya hampir seperti ini ya teman-teman Nah kemudian bisa kita sisikan Lalu bisa kita ambil satu lembar kulit lumpia Bisa kita lem bagian pinggir-pinggirnya Seperti ini ya teman-teman Setelah semuanya rata Kita olesi menggunakan lem Lalu akan kita ambil Satu dada dan telur dengan sayur Kita taruh pada bagian tengah Kemudian kita lipat bagian pinggir kanan dan juga kirinya Sambil kita tekan ya Lalu bisa kita gulung Untuk menggulungnya Jangan lupa kita tekan ya Supaya hasilnya tidak kendur Nah oke ini dia teman-teman Bagaimana sangat mudah banget ya Cara menggulungnya Nah kemudian akan kita lakukan ya Sekali lagi Ambil satu lembar kulit lumpia Kemudian bisa kita beri lem seperti ini Setelah itu bisa kita ratakan Supaya bisa merata Setelah selesai bisa kita ambil Dada dan telur sayurnya Letakkan pada bagian tengah Seperti ini ya Lakukan seperti pada video Kemudian bisa kita gulung Sambil kita padatkan dan juga kita tekan ya Supaya hasilnya tidak kendur Nah kemudian bisa kita lakukan Hingga semuanya selesai Oke ini dia teman-teman Semuanya sudah selesai Kita gulung Lalu akan kita goreng Menggunakan api sedang Jika minyak sudah dirasa panas Tapi jangan terlalu panas Kemudian bisa kita masukkan Lumpia sayurnya Kemudian akan kita goreng Hingga kuning kecoklatan Atau sampai matang ya Jika dirasa sudah hampir setengah matang Bisa kita bolak-balik Satu kali aja Nah setelah berubah warna Kuning coklat keemasan seperti ini Bisa kita angkat Sajikan di waktu panas Atau hangat ya Lebih enak Nah setelah selesai Kita angkat dari wajan Atau penggorengan Kemudian bisa kita masukkan Untuk penggorengan selanjutnya Kemudian untuk penggorengan selanjutnya Kita tunggu hingga matang kuning kecoklatan ya Teman-teman Nah ini dia hasilnya Masya Allah Astabarakallah Sangat cantik banget Selain rasanya yang sangat enak Ini juga sangat recommended banget Buat tambahan ide jualan teman-teman ya Sangat cocok Disajikan dengan teh hangat Saat ada acara Kumpul keluarga Nah untuk resep selengkapnya Aku taruh ya pada kolom deskripsi Untuk lumpia sayur ini Boleh kita gunakan cabai Atau saus Seperti ini juga boleh Sesuai dengan selera teman-teman ya Nah sekarang Akan kita coba bagaimana rasanya Sebelumnya akan kita Belah terlebih dahulu ya Wah tampilannya aja Sangat menarik ya Apalagi rasanya Bismillahirrahmanirrahim Akan kita coba Hmm ini rasanya Enak banget Pokoknya teman-teman Wajib coba Terima kasih Sudah menonton video dari aku Selamat mencoba Dan semoga sukses Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax